Kepanikan akibat gempa terjadi di pusat perbelanjaan di Depok, seluruh pengunjung dan karyawan berhampuran keluar untuk menyelamatkan diri. Sementara itu, pegawai Pemkot Bekasi pingsan beberapa saat setelah gempa. Pengunjung dan karyawan panik berlarian menuju tangga untuk menyelamatkan diri keluar gedung. Barang yang berada di dalam pusat perbelanjaan nampak bergoyang akibat guncangan gempa. Pengelola mengimbau seluruh pengunjung untuk keluar dari gedung. Menurut karyawan, gempa terjadi selama kurang lebih 10 detik. Tadi sempat panik ya Bang ya? Iya. Berapa lama sih? Kira-kira nggak sampai semenit sih. Nggak sampai semenit? Iya, nggak sampai semenit. Nggak ada korban tapi Bang ya? Nggak ada. Cepat apa? Lumayan cepat. Lumayan cepat. Pengunjung lagi rame waktu itu? Iya, pengunjung lagi rame langsung pada turun semua. Nah, Pak, di atas, saya di atas ya, paling tinggi. Dia hanya goyang-goyang aja. Pada jiri, pada lari keluar ya? Pada lari kita berolong. Kencang banget ya? Iya, agak lumayan, mungkin berakai itu ya kayaknya gitu. Orang saya di atas, misalnya. Sementara itu penghuni apartemen Aston di Ancol, Jakarta Utara meninggalkan ruangan dan gedung apartemen. Penghuni juga menyelamatkan hewan peliharaan. Penghuni harus berlari menggunakan tangga darurat dari lantai 19. Salah satu penghuni di lantai 20 mengaku panik saat gempa terjadi dan menyelamatkan kucing kesayangannya. Enggak, tadi kan aku lagi bederan, terus kasurnya goyang-goyang gitu. Terus aku enggak, reflek aja ya kan. Ini gempa langsung lari, ambil kucing asli, enggak inget apa-apa lagi udah. Kenceng banget tadi, Mbak? Kenceng banget, kenceng banget. Berapa lama? Tadi pas aku turun masih goyang sih. Aku langsung lari soalnya. Mbak turunnya pakai lift atau tangga darurat? Pakai tangga darurat ada yang juru pakai tangga darurat. Ada efakuasinya gitu. Bapak ada di lantai berapa tadi, Pak? Terus begitu berasa goyang gitu, apa yang lakuin, Pak? Buru-buru turunnya itu. Sekitar berapa lama tadi Bapak merasakan? Enggak sampai 2 menit, langsung turun. Oh, langsung buru-buru turun aja ya? Yang bisa dibawa enggak ada, Pak, cuma keluarga aja ya? Sementara itu, pegawai Pemkot Bekasi pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Ratusan pegawai Pemkot Bekasi panik. Sesaat setelah gempa, pegawai kemudian keluar gedung dan berkumpul di halaman depan gedung. Warga mengaku gempa terasa selama sekitar 2 menit. Tadi sih kita sedikit, kita pikir hanya biasa ya, lagi getaran mesin. Mesin biasa AC mungkin, tapi pas dirasa, kok makin besar-besar, kalau ternyata kita ambil kesimpulan kalau ini adalah gempa. Berapa lama, Pak? Kurang lebih, kalau dari ini hampir sekitar 10 detik lah. Kita ngerasainya 10 detik, kalau kita langsung berhampuran keluar. Tapi kenceng, Pak? Untuk tadi sih, lumayan besar sih kalau kita rasa sih. Banten adalah wilayah terdampak terparah, karena Banten terletak 80 km dari pusat gempa. BMKG memperkirakan masih ada potensi gempa susulan, namun kekuatannya melemah. Tim kontributor, Berita 1, Depok, Jakarta Utara, dan Bekasa.